Antara budi dan cinta jilid sembilan Bab sepuluh Meng Sing Hun belum tidur, dia merasa senang sekaligus takut Dia merasa Lao Bo bukan orang yang susah untuk didekati dan Lao Bo bukan orang yang pintar menurut perkiraan Meng Sing Hun Lao Bo adalah orang bukan dewa yang tidak dapat dikalahkan Seumur hidup Lao Bo yang dia banggakan adalah caranya bersahabat Sekarang temannya sendiri yang mengkhianati Lao Bo Meng Sing Hun merasa kasihan kepada Lao Bo Luk siang cuan pun orang yang aneh Bila dilihat dari penampilan luar dia sangat kejam dan dingin Mempunyai banyak kesedihan dan rahasia yang tidak dapat dibicarakan kepada orang lain Yang paling aneh dia menganggap Meng Sing Hun adalah temannya Dia tidak menginterogasi Meng Sing Hun, malah membicarakan masalah pribadi dengannya Hal ini malah membuat Meng Sing Hun merasa sedih Dia tidak ingin mengkhianati orang yang menganggap dia sebagai teman namun sekarang dia harus melakukannya Dia teringat kepada Ksia Otai hatinya menjadi hangat dan rasa bahagia menyelimuti dirinya Apa yang sedang dilakukan Ksia Otai sekarang? Apakah sedang memeluk anaknya dan tidur, atau sedang merindukan dirinya? Teringat Ksia Otai hanya seorang diri, diam di sebuah rumah yang kecil dan kotor, dan sedang menunggu kepulangannya, merindukan dia Hati Meng Sing Hun merasa sakit dan risau Meng Sing Hun bersumpah, bila tugasnya selesai akan segera pulang dan kembali ke sisi Ksia Otai Dia pun bersumpah akan setia kepada Ksia Otai, tidak akan meninggalkan Ksia Otai demi perempuan lain Meng Sing Hun teringat kata-kata luksi yang cuan Di dunia ini jarang ada perempuan yang bisa mengubah seorang laki-laki Tapi Meng Sing Hun tidak beranggapan seperti itu, karena luksi yang cuan tidak mengerti pribadi Ksia Otai Bila dia mengenal Ksia Otai, dia akan setuju dengan semua perbuatan Meng Sing Hun Sayangnya luksi yang cuan tidak akan pernah mengenal Ksia Otai Meng Sing Hun menghela nafas dan hatinya sudah tenang Karena dia memiliki orang yang setia kepadanya dan Meng Sing Hun pun percaya Ksia Otai tidak akan mengkhianatinya Bila seorang lelaki memiliki seorang perempuan yang begitu setia, ini adalah hal yang sangat baik Tiba-tiba dari luar jendela terdengar suara yang sangat ringan Meng Sing Hun langsung loncat seperti seekor kucing dan melihat keluar jendela Dia membuka jendela, di dalam kabut pagi ada seorang yang melambaikan tangan kepadanya Dia adalah Lu Man Tian Akhirnya Lu Man Tian muncul dan juga Meng Sing Hun memasuki taman bunga krisan dengan bertelanjang kaki berdiri di atas tanah yang kering Embun yang berada di atas bunga terasa dingin Sorot mece Lu Man Tian tampak lebih dingin dari embun pagi Lu Man Tian memelototi Meng Sing Hun dengan suara berat Dia berkata, sekarang apa kau tahu siapa aku Meng Sing Hun mengangguk? Siapa kau tanya Lu Man Tian? Seharusnya kau tahu siapa aku, tanggap Meng Sing Hun Lu Man Tian terus melihatnya, akhirnya berkata, mengapa kau baru datang sekarang? Seharusnya setengah bulan yang lalu kau sudah ada di sini Kalau aku datang lebih awal, aku pasti sudah ada di dalam peti mati sekarang Lu Man Tian tertawa, kau sangat hati-hati Aku bukan orang yang gegabah karena itu sekarang aku masih dapat hidup Seharusnya kau tidak perlu begitu hati-hati karena aku ada di sini Kau tidak perlu takut, kata Lu Man Tian Wajah Lu Man Tian di dalam kabut seperti orang yang sudah mati Bila dia tertawa wajahnya tampak lebih jelek lagi Dalam beli Ati Meng Sing Hun tiba-tiba muncul kebencian yang amat sangat Dengan dingin dia berkata, kau adalah sahabat laobo Aku tidak menyangka kau tega menghianatinya Lu Man Tian tidak marah dengan ringan Dia berkata, banyak hal yang tidak kau pahami Ini adalah kehidupan Bila seseorang ingin mencapai kedudukan yang lebih tinggi Dia harus menginjak kepala orang supaya bisa naik Meng Sing Hun berbicara, aku tidak mengerti dan tidak ingin mengerti Apakah Gau Laoda belum memberitahu sesuatu kepadamu Meng Sing Hun menggelengkan kepalanya Tanya Lu Man Tian lagi, apakah kau tahu kau datang ke sini Dengan tujuan apa Meng Sing Hun mengangguk Baiklah, kapan kau akan mulai bekerja Begitu ada kesempatan, tidak akan ada kesempatan Laobo selalu tidak memberi kesempatan Menunggu sepuluh tahun lagi pun belum tentu ada kesempatan Lu Man Tian tertawa dan berkata lagi Kau harus bisa membuat keputusan Karena itu Karena itukah sama sekali tidak perlu menunggu Kau dapat membuat kesempatan kapan saja Potong Lu Man Tian Kapan aku mulai bergerak Tanya Meng Sing Hun Hari ini, sore hari Lu Man Tian membalikan badannya pelan-pelan dan berkata Kadang-kadang kita harus bergerak dengan cepat Semakin cepat semakin baik Jangan memberinya kesempatan untuk bertahan Sejak tadi Meng Sing Hun hanya mendengar Kata Lu Man Tian lagi Laobo sangat menyukai bunga Setiap sore dia pasti akan jalan-jalan di taman bunga Sambil melihat-lihat bunganya Ini adalah kebiasaan yang dia lakukan selama berpuluh-puluh tahun Dan tidak pernah berubah Apakah dia berjalan-jalan hanya seorang diri Dia tidak mau ditemani Karena pada waktu sore dia gunakan untuk berpikir Banyak hal yang penting yang dia putuskan pada saat berjalan-jalan Mungkin di dalam taman bunga banyak perangkap Lu Man Tian mengangguk dan tiba-tiba dia berhenti di sebuah pohon bunga cerisan Tiap hari Laobo pasti berhenti di sini Apakah di sini ada perangkap? Tanya Meng Sing Hun Ada, tapi aku bisa membuat perangkap ini tidak berfungsi Tiba-tiba dia jongkok dan mencabut sebuah pohon bunga cerisan Karena pohon itu masih hidup Bila dicabut akarnya pun akan ikut tercabut Di bawah pohon kerisan terdapat sebuah lubang Turun dan lihatlah, kata Lu Man Tian Tidak perlu, baiklah Hari ini di sore hari kau bisa bersembunyi di sini Dan jangan lupa membawa senjatamu Tiba-tiba dia bertanya lagi Kau memakai senjata apa tergantung? Jawab Meng Sing Hun Bila keadaannya seperti ini Bagaimana? Tanya Lu Man Tian Aku memakai senjata rahasia Senjata macam apa Senjata yang cepat dan tepat Dia merasa puas dan berkata lagi Baiklah, biasanya Laobo melihat bunga dengan teliti Karena ini wilayahnya Dia tidak akan menyangka akan ada orang yang mau membunuhnya Tanya Meng Sing Hun Berapa persen kesempatan untuk membunuh 70% Kecuali, Meng Sing Hun memotong kata-katanya 70% sudah cukup Biasanya 50% saja aku sudah bisa membunuh Dengar-dengar kau belum pernah gagal Kata Lu Man Tian Dengan tersenyum Meng Sing Hun berkata Masalahnya bukan terletak pada berapa persen kesempatan itu Datang melainkan apakah kau dapat memanfaatkan kesempatan itu Dengan tersenyum Lu Man Tian berkata Kelihatannya aku tidak salah mencari orang Benar, apakah kau masih ada pertanyaan yang lain Kapan aku harus kesini? Apakah akan ada orang yang tahu kalau aku kesini? Tanya Meng Sing Hun Pertanyaan yang bagus Lu Man Tian menanam kembali pohon itu Baru dia berkata Di sini waktu makan malam lebih awal Pada waktu makan biasanya ditandai dengan suara lonceng Waktu itu walaupun kau berada di manapun kau harus segera datang kesini Segera benar, segera Hanya pada saat itulah aku dapat menjamin tidak akan ada orang yang melihatmu Dan dah melanjutkan lagi Bila kau salah melangkah Kau akan mati Meng Sing Hun membersihkan kakinya yang penuh tanah dia kembali ke tempat tidurnya Sekarang persiapannya sudah matang Hanya menunggu waktu yang tepat Seperti menggambar seekor leong yang hampir selesai tinggal menggambar titik matanya saja Semua berjalan dengan lancar Tidak seperti yang disangkanya pada waktu awal Seharusnya dia merasa puas Namun dia tidak tahu mengapa dia masih merasa ada kesalahan yang tidak nampak Dia sendiri pun tidak mengerti Rencananya begitu sempurna, sedikit dipermudah karena dibantu oleh orang lain Biasanya Meng Sing Hun selalu menyusun rencananya sendiri Meng Sing Hun tidak mau nasibnya bergantung kepada orang lain Sekarang ini pun dia tidak terlalu percaya kepada Lumen Tian Lumen Tian adalah dalam pembunuhan ini Dia ingin membunuh Lao Bo dan juga dia Tidak ada alasan mencurigai Lumen Tian karena Meng Sing Hun yakin Lumen Tian tidak akan mengkhianati dia Meng Sing Hun berusaha membuat hatinya tenang Dia tidak mempunyai kegiatan lain, hanya menunggu sore tiba Siang hari Bila Lao Bo sedang makan siang, biasanya dia senang mengobrol Dia menganggap dengan mengobrol bisa mengumpulkan banyak informasi Orang yang bisa bercakap-cakap dengan Lao Bo adalah teman yang dapat dipercaya dan juga teman dekatnya Namun hari ini Lao Bo tidak seperti itu Karena Meng Sing Hun diundang makan siang bersama Lao Bo Dengan tersenyum Lao Bo berkata Biasanya anak muda senang makan daging Bisa menambah tenaga Bila dua hari tidak makan daging aku akan merasa lesu Meng Sing Hun tidak sungkan lagi Dia mulai makan daging itu Dengan tertawa Lao Bo berkata Dulu kah sering berlayar Apakah makanannya enak lumayan? Kokinya pasti berasal dari bagian selatan Apakah benar? Koki di kapal kami ada tiga orang Hanya ada satu orang yang berasal dari selatan Yang lain adalah orang utara Karena itu makanan kami ada yang berasal dari utara dan selatan Wajah Meng Sing Hun tetap tenang Namun hatinya mulai takut Meng Sing Hun yakin dalam waktu setengah hari Lao Bo sudah tahu siapa itu Kim Si Ong Tian Kalau bukan karena catatan dari Gao Lao Da yang sempurna Meng Sing Hun pasti sudah kalang kabut Pertanyaan Lao Bo sangat biasa Namun bila Meng Sing Hun tidak menjawab dengan hati-hati Makan siang ini tidak akan selesai dimakannya Untung saja jawaban Meng Sing Hun tidak ada yang salah Makan siang seperti ini tidak nyaman untuk Meng Sing Hun Dia pun tidak tahu sejak tadi dia sudah makan sayur apa saja Dia hanya merasa celananya sudah basah oleh keringat dingin yang terus-menerus keluar Luk siang cuan yang duduk bicara Begitu selesai makan dia taman bunga cerisan Dia baru tadi Lao Bo menyuruhku untuk melihat-lihat taman bunganya Maksudnya, di sisinya tidak banyak langsung keluar Menuju berkata dan tersenyum Membawamu berkeliling apakah kau mengerti Meng Sing Hun menggelengkan kepalanya Sekarang dia berpura-pura menjadi orang bodoh Kata Luk siang cuan lagi Maksud Lao Bo adalah kau sudah hampir menjadi orang kami Artinya kau hampir diterima menjadi anak buah Lao Bo Hampir menjadi anak buah Lao Bo ya Hampir, mengapa hampir? Apakah ada yang kurang? Yang kurang adalah kau belum pernah membunuh seseorang demi dia Luk siang cuan tertawa dan berkata lagi Kau tidak perlu tergesa-gesa Kesempatan akan datang dengan sendirinya Meng Sing Hun pun ikut tertawa dan berkata Kesempatan apa? Membunuh orang? Atau dibunuh Luk siang cuan diam dengan lama baru dia berkata Bila kita tidak membunuh pasti akan dibunuh Ada orang yang mengira dia tidak akan mati Dia baru sadar pada saat dia hampir dibunuh Dan kesempatan membunuh pun seperti itu Apakah kau juga tidak menyangka bahwa Sanjian akan terbunuh? Wajah Luk siang cuan langsung berubah dan bertanya Apakah kau kenal dengannya terbunuhnya? Sanjian sudah bukan rahasia di dunia persilatan Luk siang cuan tertawa kecut Benar, ini adalah kemenangan Wan Peng Wang Mereka menjebaknya Meng Sing Hun bertanya lagi Ye I Kian Long mengkhianati Laobo juga sudah bukan rahasia lagi Luk siang cuan terdiam lama kemudian dengan dingin dia berkata Dia bukan pengkhianat Apakah itu benar lu? Siang cuan dengan dingin berkata Dia belum pantas disebut pengkhianat Karena menjadi seorang pengkhianat harus berani Namun dia adalah seorang pengecut Mengapa dia disebut pengecut? Tanya Meng Sing Hun Sebenarnya dia adalah teman baik Laobo Tapi pada saat dia tahu Laobo dalam bahaya Dia langsung melarikan diri Dan dia membawa semua harta benda Laobo Mengapa kalian tidak mencarinya? Kami sudah mencarinya namun tidak pernah menemukannya Katanya dia sudah ada di suatu pulau di negeri Jepang Karena istrinya adalah orang Jepang Bab 11 Kalau begitu Laobo tidak mempunyai musuh Kata Meng Sing Hun Dengan ringan luks yang cuan berkata Apakah kau merasa taruhannya tidak tepat? Meng Sing Hun tertawa dan berkata Teman juga diperhitungkan apakah banyak atau sedikit Yang harus diperhitungkan adalah Apakah dia adalah teman yang sesungguhnya? Meng Sing Hun memandang ke tempat yang jauh Kemudian berkata Teman itu kadang-kadang harus kurang dari satu atau lebih dari satu Meng Sing Hun melihat Lumen Tian yang sedang berjalan di jembatan kecil Luks yang cuan tidak melihatnya Luks yang cuan tidak melihatnya Sekarang sudah lewat tengah liari dan sore akan segera tiba Awan hitam menutup langit, liari mulai gelap Angin mulai berhembus dingin Seseorang mengenakan baju hijau sedang melewati jembatan Di ujung jembatan adalah menuju kebun bambu Jendela terbuka dan Lumen Tian duduk di depan jendela Dia sedang memegang kuas tapi dia tidak menulis Hanya termenung sambil menatap keluar jendela Seseorang yang memakai baju abu masuk ke dalam kamar Lumen Tian dan jendela segera ditutupnya Begitu jendela ditutup Si baju abu baru mengangkat kepalanya Terlihat wajahnya yang biasa Hanya wajah yang biasa-biasa saja Orang-orang tidak akan menyangka bahwa dia adalah seorang pengkhianat Karena itu tidak ada yang tahu bahwa Feng Hao adalah seorang pengkhianat Lumen Tian berkata kepada Feng Hao Semua rencana sudah diatur Dia sudah putus asa Sore ini akan mulai bergerak Wajah Feng Hao terlihat sangat kuas Namun dia masih bertanya Apakah dia akan mengubah keputusannya Tidak mungkin karena perintah Gao Laoda belum pernah dibantah olehnya Apalagi Feng Hao tertawa dengan kejam dan berkata Dia tidak begitu pandai kelihatannya Feng Hao tertawa dan berkata lagi Pada dasarnya rencana ini dia tidak tahu Siapapun tidak akan ada yang tahu Hari sudah sore Udara sangat dingin Tapi Taman Bunga Krisan tetap tenang seperti biasanya Meng Xing Hun dan Luke Siang Chuan bersiap-siap untuk pulang Sejak tadi mereka terus berjalan berkeliling Hampir semua sudut taman sudah dijelajai Sekarang Meng Xing Hun merasa dia tidak melihat sesuatu yang istimewa di Taman Bunga itu Yang dilihatnya hanya bunga dan pohon Dia sudah menyelidiki kalau-kalau ada hal yang terlewat dari pandangan matanya dan Taman Bunga itu seperti taman-taman yang lain Biasa-biasa saja Yang Meng Xing Hun tidak tahu adalah di tempat itu ada berapa orang tinggal dan perangkapnya dipasang di mana saja Kapan mereka bergantian menjaga rumah Laobo Kekuatan Laobo sudah sampai sejauh mana Hanya kata-kata Lumen Tian yang dia ingat Laobo tidak akan memberi kesempatan kepada orang lain untuk membunuhnya Bila bukan Lumen Tian yang mengkhianati Laobo Meng Xing Hun pun tidak mempunyai kesempatan untuk membunuh Laobo Tidak ada yang mengetahui bagaimana pola pikir Laobo dan tidak ada yang tahu sampai di mana kekuatan Laobo yang sesungguhnya Meng Xing Hun berpikir apakah bila dia sudah menjadi teman Laobo hatinya akan lebih senang Laobo adalah sosok yang sangat menakutkan tapi dia tidak menyebalkan Kadang-kadang bisa dikatakan sangat lucu Di dunia masih banyak orang yang lebih jahat dari Laobo Dan Lumen Tian adalah salah satunya Orang seperti ini harus dibunuh Meng Xing Hun merasa bila dia disuruh untuk membunuh Lumen Tian Dengan senang hati dia akan melakukannya dan hatinya pun akan lebih tenang Di dalam taman bunga sangat sepi Tidak ada orang maupun suara Apakah Laobo membunuhnya? Tahu Akan Ada Orang Yang Sebenarnya Meng Xing Hun tidak ingin membunuh Laobo Dia dan Laobo sama sekali tidak ada permusuhan dan juga kebencian Biasanya bila ingin membunuh seseorang alasannya adalah benci kepada orang itu atau sangat marah Hati Meng Xing Hun sudah tenang begitu pula dengan wajahnya Tiba-tiba Laobo tertawa dan berkata Kau belum tahu mengenai hal ini tapi bila sudah bertahun-tahun kau akan bisa mendengar dan merasakan bila ada seseorang yang akan membunuhmu Laobo melanjutkan Bila mendengar sesuatu harus menggunakan telinga dan juga pengalaman Pengalaman berasal dari saat kita menghadapi bahaya dan kesedihan Dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga Pengalaman membuat orang menjadi lebih pintar dan hidupnya lebih panjang Meng Xing Hun menatap wajah Laobo yang penuh dengan guratan pengalaman dan kesedihan Meng Xing Hun dan dia menghormati Laobo Dengan tulus dia berkata Kata-kata anda tadi Akan kuingat selalu Tawa Laobo sangat hangat Dengan tersenyum dia berkata Aku selalu menganggap luksi yang cuan sebagai anakku sendiri Sekarang aku pun berharap demikian kepadamu Meng Xing Hun menundukan kepalanya Dia tidak berani menatap wajah Laobo Meng Xing Hun merasa Laobo sudah berdiri di hadapannya seperti seorang raksasa dan dia adalah orang kerdil Dia pun merasa bahwa dia adalah orang yang sangat licik Saat itu luksi yang cuan sudah kembali dan ada orang yang memakai baju abu-abu berdiri di belakangnya Orang itu menggendong kotak obat dan tangannya memegang sebuah lonceng Tiba-tiba tubuh meng Xing Hun menjadi kaku Dia tidak menyangka si penjual obat itu adalah Ye Ek Siang Sudah lama tidak melihat Ye Ek Siang yang begitu bersemangat Dia terlihat bersemangat dan tenang Sewaktu melihat Meng Xing Hun Dia tidak melihat dengan sembunyi-sembunyi dan wajahnya tidak menampakkan ekspresi apapun Ye Ek Siang seperti tidak mengenali Meng Xing Hun Setelah lama Meng Xing Hun baru dapat tenang kembali Pertama kalinya dia merasa dirinya lebih bodoh dari Ye Ek Siang Dan dia tidak tahu maksud Ye Ek Siang datang ke sini Sepertinya Laobo pun tidak tahu Dengan tersenyum Laobo bertanya Kau datang tepat pada waktunya Karena kami saat ini membutuhkan seorang tabib Dengan tertawa Ye Ek Siang bertanya Apakah di sini ada yang sakit? Tidak ada Hanya ada orang yang terluka dan mati Orang yang mati Aku tidak bisa menolong orang mati Kalau orang yang terluka Kau punya obatnya bukan Tanya Laobo Aku tidak mempunyai obat itu juga Jadi kau bisa mengobati penyakit apa saja Aku tidak dapat mengobati semua penyakit Kalau begitu Kau menjual obat Apa aku pun tidak menjual obat Di dalam kotak obat ini Hanya ada sebilah golok dan sebuah guci arak Wajah Ye Ek Siang sama sekali tidak ada ekspresi Dengan ringan dia melanjutkan kembali Aku tidak dapat mengobati orang sakit Hanya bisa meminta nyawa orang Begitu kalimat ini diucapkan dan mulut Ye Ek Siang Hati mengksinghun hampir meloncat keluar Laobo malah tertawa dan berkata Kau kemari untuk membunuh orang Baiklah Di sini banyak orang Kau ingin membunuh yang mana Bila aku kesini untuk membunuh orang Orang yang akan kubunuh adalah kau Namun sekarang ini aku tidak ingin membunuhmu Oh kata Ye Ek Siang lagi Aku belum pernah memilih orang sebelum membunuh Syaratnya kalau cocok Siapapun akan kubunuh kecuali kau Mengapa tanya Laobo Wajah Laobo seperti tertawa Sepertinya dia tertarik dengan kata-kata Ye Ek Siang Aku tidak mau membunuhmu karena aku tahu aku tidak akan sanggup membunuhmu Dengan tertawa Ye Ek Siang berkata lagi Di dunia ini Bila masih ingin hidup dia tidak akan mau membunuhmu Orang yang ingin membunuhmu adalah orang gila Sedangkan aku bukan orang gila Laobo tertawa terbahak-bahak Kau bukan orang gila Tapi kau terlalu tinggi menilaiku Karena aku ingin selamat Kata Ye Ek Siang Orang hidup mungkin akan dibunuh Dan aku masih hidup Kau pun akan dibunuh orang Hanya saja waktunya belum tiba Kapan tanya Laobo Bilakah sudah tua Apakah sekarang aku sudah tua Sekarang kau belum tua Masih lincah dan masih teguh memegang prinsip Tidak seperti orang tua yang lain yang memiliki pikiran sempit Dengan dingin Ye Ek Siang berkata lagi Tapi aku yakin suatu hari nanti juga akan mati Begitu juga dengan semua orang Laobo tertawa lagi Tapi sorot matanya sudah berubah Dan dia berkata Kau datang kemari bukan untuk membunuh Lalu kau kesini untuk apa Apakah aku harus mengatakan yang sebenarnya Dengan tersenyum Laobo berkata Kau jangan berbohong Walau hanya satu kata Akhirnya Ye Ek Siang mengaku Aku kemari untuk mencari putrimu Tiba-tiba wajah Laobo berubah Dengan sinis dia berkata Aku tidak mempunyai anak perempuan Kalau begitu aku mencari orang lain yang bernama Shantai Aku tidak mengenalnya Aku tahu kau tidak akan mengakui dia sebagai putrimu Karena aku kesini untuk membawanya pergi Kata Ye Ek Siang lagi Membawa dia pergi Tanya Laobo heran Kau tidak menginginkannya Tapi aku masih mau Kemana kau akan membawanya Tanya Laobo galak Kau sudah membuang dia Biar aku saja yang membawanya pergi ke tempat yang dia inginkan Mata Laobo menyorot tajam dan tampak lebih merah Rambutnya pun sudah berdiri sehelai demi sehelai Tapi Laobo masih mencoba menahan diri Dia terus melihat Ye Ek Siang dan bertanya lagi Sepertinya aku kenal denganmu Memang kau pernah bertemu denganku Kata Ye Ek Siang Beberapa tahun yang lalu aku pernah bertemu denganmu Dan Ye Ek Siang memotong kata-katanya Dan menyuruh Hon Teng mengusirku Mengusirku ke tempat yang aku sendiri pun tidak tahu ke tempat mana Kau tidak mati Ye Ek Siang hanya tertawa Sebelum sempat dijawab Laobo sudah berdiri di hadapannya Menarik baju dan mengangkat tubuh Ye Ek Siang Dengan nada galak Laobo bertanya Apakah anak Siya Ocai adalah anakmu Ye Ek Siang tidak menjawab Bicara Ayo bicara kata Laobo dengan sangat marah Laobo mengguncang-guncangkan tubuh Ye Ek Siang Sepertinya tulang-tulang tubuh Ye Ek Siang hampir lepas semua Wajah Ye Ek Siang tidak berubah sedikit pun Dengan ringan dia berkata Kalau kau terus menarik bajuku Aku tidak dapat bicara Meta Laobo terus melihat Ye Ek Siang Bola matanya seperti akan keluar Urat nadi didahinya pun sudah bertonjolan Luk Siang Chuan sangat terkejut Dia belum pernah melihat Laobo begitu murka Dan belum pernah melihat Laobo tidak dapat menahan emosinya Meng Xin Hun sangat terkejut Mendengar nama San Chai Dia lebih terkejut lagi Mimpi pun dia tidak menyangka orang yang akan dibunuhnya adalah Hayali dari kekasihnya Sekarang dia sudah tahu apa tujuan Ye Ek Siang ke sini Tidak lain adalah memberitahu hal ini Jangan membuat kesalahan yang akan membuat kau menyesal seumur hidupmu Demi Meng Xin Hun dan San Chai Ye Ek Siang rela mengorbankan segalanya Termasuk nyawanya Sekarang Meng Xin Hun baru mengerti orang yang dicintai oleh Ye Ek Siang adalah San Chai Demi Xia Otai dia rela mati Mengapa? Mengapa apakah Ayali anak Xia Otai adalah Ye Ek Siang Meng Xin Hun merasa bumi dan langit berputar sangat kencang Semua hancur di depan matanya Dia pun merasa sudah hancur Tidak sanggup menahan beban yang begitu berat Dia yakin sebentar lagi dia akan roboh Laobo tampak gemetaran dan masih berdiri di hadapan Ye Ek Siang Seluruh tubuhnya gemetaran Akhirnya dengan suara gemetaran Laobo bertanya Baiklah Sekarang katakan siapa Ayah Anak itu Apakah kau bukan? Jawab Ye Ek Siang Ye Ek Siang menghela nafas dan berkata Tapi aku berharap aku adalah Ayah Anak itu Demi Xia Otai aku rela berkorban untuk menjadi Ayah Anak itu Binatang Anak haram itu Laobo berteriak Ye Ek Siang memotong Mengapa kau harus membenci anak itu? Anak itu tidak bersalah dia tidak mempunyai Ayah Itu sudah cukup menyedihkan baginya Seharusnya kau yang jadi kakek harus lebih sayang kepadanya Siapa kakeknya tanya Laobo Kau adalah kakeknya Ye Ek Siang pun menaikan nadanya dan berkata lagi Mau tidak mau kau harus mengakuinya Anak itu adalah darah dagingmu juga Kata-kata Ye Ek Siang belum selesai dan Laobo sudah mengayunkan tangannya ke wajah Ye Ek Siang Ye Ek Siang tidak mengelak karena dia tahu dia tidak akan bisa mengelak Pukulan Laobo seperti petir dan juga seperti seekor ular Lebih cepat dari petir dan lebih danas dari ular Ye Ek Siang tidak dapat melihat arah kepalan tangan Laobo Dia hanya tahu di depan wajahnya sudah menjadi gelap Bumi dan langit sepertinya terbelah menjadi dua Dia belum pingsan Kepalan tangan Laobo sudah mendarat di perutnya Sekarang rasa sakit malah membuatnya sadar Dia membungkukan tubuh dan muntah Darah bercampur dengan air rempedu yang palit Semua keluar dari mulutnya Dia hanya merasa mulutnya pahit, asam, dan amis Perasaan Meng Sing Hun hancur berantakan Dia tidak bisa bertahan dan sudah tidak tahan lagi Hampir saja dia membantu Ye Ek Siang Tapi Meng Sing Hun bisa menahan diri Bila tidak dia juga akan mati Ye Ek Siang sudah mengorbankan nyawanya untuk dia Apakah semua ini tidak berharga? Dia mati pun tidak bisa menutup match begitu saja Meng Sing Hun tidak tega membiarkan Ye Ek Siang diperlakukan seperti itu Ye Ek Siang masih terus muntah Kepalan tangan Laobo seperti hukuman yang paling kejang Membuat Ye Ek Siang merasa kesakitan Laobo melihat Ye Ek Siang Kemarahannya sudah dilampiaskan dan Laobo sudah tenang kembali Dia hanya terlihat sedikit kelelahan Tiba-tiba Ye Ek Siang yang sedang muntah meloncat Seuntai lonceng yang dipegangnya memuntahkan puluhan bintang terang Titik-titik terang ini lebih cepat gerakannya dari terang bintang motor Tangan kanannya memegang pedang pendek Tubuhnya seperti sudah menyatu dengan pedang Kilauan pedang terus melayang dalam muntahan bintang-bintang yang terang Cahaya titik-titik itu dan kilau pedang menutupi jalan Laobo untuk maju bahkan mundur Serangan yang mendadak dan sangat dahsyat tidak ada yang bisa bertalian atau mengelak Meng Xing Hun tahu Ye Ek Siang adalah seorang pembunuh yang sangat menakutkan Tapi Meng Xing Hun belum pernah melihat aksi Ye Ek Siang dengan mati kepalanya sendiri Dan sekarang dia benar-benar sudah menyaksikan Dulu dia sempat sangsi apakah benar Ye Ek Siang sudah membunuh banyak orang Sekarang Meng Xing Hun percaya Pukulan Ye Ek Siang sangat tepat waktunya dan membuat orang lain tidak percaya Kesempatan yang diperoleh dan tidak direncanakan adalah waktu yang tepat Hanya sekali serangan tidak memberi kesempatan kepada musuh untuk mundur Kejam, tepat, dan cepat Ini adalah syarat untuk bisa membunuh orang Dan ini adalah bagian yang paling penting Tiga syarat ditambah satu artinya adalah mati Orang yang pernah bertemu dengan Ye Ek Siang dalam waktu dekat ini tidak akan percaya bahwa dia masih bisa menyerang seperti itu Sepertinya dia sudah kembali menjadi Ye Ek Siang yang dulu Persahabatannya dengan Meng Xing Hun dan rasa cintanya kepada Santi yang membuatnya seperti itu Ini adalah serangan terakhir Tidak ada yang bisa mengelak Tidak ada yang bisa mengelak kecuali Laobo Pedang pendek sudah terbang Saat jatuh pedang itu sudah terbelah menjadi dua Tubuh Ye Ek Siang masih terbang Tangan kanannya sudah putus Laobo masih berdiri di sana seperti seorang dewa Walaupun dia sudah mengelak dari titik-titik bintang itu Tapi Meng Xing Hun melihat banyak titik-titik bintang mengenai dada Laobo Paling sedikit ada 4 hingga 5 titik Meng Xing Hun melihatnya dengan jelas Meng Xing Hun tahu bagaimana dasyatnya senjata rahasia ini Karena senjata itu yang disiapkannya untuk membunuh Laobo Siapapun yang sudah terkena senjata itu Dia akan segera roboh dan meninggal Tapi Laobo tidak roboh dan juga tidak mati Senjata rahasia sudah mengenai tubuh Laobo Titik-titik itu seperti mengenai besi Terdengar suara ting Itu suara senjata rahasia yang terjatuh Laobo adalah seorang raksasa dan seorang yang sangat hebat Namun, bagaimanapun dia bukan orang yang terbuat dari besi Akhirnya Meng Xing Hun tahu di bawah baju Laobo yang kumuh Ada selapis baju yang tidak biasa Meng Xing Hun tidak tahu apakah baju itu terbuat dari sutra Namun dia tahu baju itu bisa menahan senjata rahasia Bila Meng Xing Hun memakai senjata ini untuk membunuh Laobo Tidak akan berhasil mungkin dia yang akan mati Hal ini sudah membuatnya mengerti Pengertian ini datangnya bukan dari pengalaman Melainkan dari pengorbanan nyawa Yix Yang Yix Yang berusaha untuk berdiri tapi dia terjatuh lagi Dia berada di dalam posisi telungkup seperti seekor anjing Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak Aku tidak salah, benar-benar tidak salah Tawanya seperti orang gila dan dengan sedih dia berkata Aku benar-benar tidak sanggup membunuhmu Tidak akan ada orang yang sanggup membunuhmu Banyak orang yang bisa membunuhmu Kata Laobo Setelah mengatakan kalimat ini Laobo membalikan tubuh dan pergi Dia tidak melihat Yix Yang tapi melihat Luq Siang Chuan Luq Siang Chuan sudah mengerti maksud Laobo Laobo ingin orang ini mati Tapi dia tidak ingin membunuh orang yang sudah terluka parah Bila Laobo tidak ingin melakukannya Luq Siang Chuan yang harus melakukannya Dengan dingin Luq Siang Chuan memandang Yix Yang yang masih berusaha berdiri Luq Siang Chuan bertanya kepada Meng Sing Hun Mana golokmu aku tidak mempunyai golok Jawab Meng Sing Hun Apakah kau membunuh orang tidak menggunakan golok aku memakainya Tapi aku menggunakan golok orang lain Semua senjata aku mehir menggunakannya Jawab Meng Sing Hun Meng Sing Hun sudah mulai tenang dan bisa menjawab pertanyaan Luq Siang Chuan Luq Siang Chuan melihat Meng Sing Hun dengan puas Tiba-tiba dia mengambil pedang pendek milik Yix Yang dan bertanya Apakah kau bisa menggunakan pedang ini untuk membunuh orang bisa Luq Siang Chuan tertawa dan berkata Kau belum pernah membunuh orang demi Laobo dan ini adalah kesempatan yang baik Tawa Luq Siang Chuan mulai aneh Dengan pelan dia berkata lagi Pernah ku katakan kau tidak perlu tergesa-gesa kesempatan akan datang dengan sendirinya Apakah kau percaya pada kata-kataku Meng Sing Hun sama sekali tidak mendengar kata-kata Luq Siang Chuan Pedang sudah pendek Sekarang pedang sudah terbelah menjadi dua Bentuknya jelek dan tidak pantas Meng Sing Hun menerima pedang itu dari tangan Luq Siang Chuan dan berjalan menghampiri Yix Yang Meng Sing Hun tidak tahu apa yang harus dia lakukan Di telinganya dia hanya mendengar suara Wing Bumi dan langit sedang berputar Apapun tidak dapat dia dengar dan apapun tidak dapat dilihat lagi Namun dia tahu maksud Yix Yang Berpura-pura tidak tahu dapat dia lakukan Untuk kesempatan seperti ini Yix Yang sudah lama mempersiapkan dirinya Dia pun sudah lama menunggu datangnya kesempatan ini Dia sudah siap untuk tidak pulang bila sudah datang ke sini Hidupnya pun sudah tidak berarti lagi Yix Yang berharap Meng Sing Hun dapat bertahan hidup demi dirinya Yix Yang menganggap Meng Sing Hun adalah bayangannya Dia menyerahkan cinta dan hidupnya di tangan Meng Sing Hun Meng Sing Hun adalah penerus hidup Yix Yang Jarang ada orang yang dapat mengerti perasaan seperti ini Tapi Meng Sing Hun mengerti Dia tahu Yix Yang rela mati di tangannya Tapi Meng Sing Hun tidak tega dan tidak sanggup Dia mati pun tidak tega melakukannya Pegangan pedang diikat dengan kain sutra Dan pegangan itu sudah basah karena tangan Meng Sing Hun terus mengeluarkan keringat dingin Meng Sing Hun melempar pedang itu dan berkata Aku tidak mau membunuh orang ini Luq Si Yang Cuan terus melihat Meng Sing Hun dan bertanya Apakah dia adalah temanmu? Aku bisa membunuh teman Tapi tidak membunuh orang yang sudah terluka parah Apakah demi laoboh pun kau tidak sanggup Luq Si Yang Cuan terus menatap Meng Sing Hun? Dia tidak marah atau kaget Tidak ada ancaman ataupun paksaan Luq Si Yang Cuan tidak bicara separah katapun Dia membiarkan Meng Sing Hun meranjak dari sisinya Meng Sing Hun pun tidak membalikan badannya Tidak jauh dia berjalan Dia mendengar suara Yix Yang yang dibunuh Meng Sing Hun tidak membalikan tubuh juga tidak meneteskan air mata Air mata Meng Sing Hun baru keluar setelah malam larut Dan di sekelilingnya tidak ada orang Xia Ocai adalah putrinya laoboh Kau tidak sanggup membunuh laoboh Yix Yang mengorbankan nyawanya Hanya ingin memberi tahu dua hal itu kepada Meng Sing Hun Dan hal itu tidak dapat dilakukan oleh Yix Yang Apakah aku sanggup Meng Sing Hun bersumpah dia harus bisa Dia berhutang banyak kepada Gao Lao Da Namun tidak akan memakai care lain untuk membalasnya Tugas membunuh laoboh harus dilepaskan Sekarang dia harus segera meninggalkan tempat ini Apakah dia bisa pergi? Di luar taman banyak kuburan Di dalam kuburan itu adalah teman-teman laoboh Siapapun yang sudah masuk dalam perkumpulan kami Tidak akan bisa keluar dari perkumpulan ini Hidup atau mati sama saja Bila mati, kau harus mati di sini Meski hidup atau mati, laoboh akan mengurusmu dengan baik Kata-kata ini diucapkan oleh Luq Siang Chuan kepada Meng Sing Hun Sewaktu mereka melewati kuburan Sewaktu Luq Siang Chuan mengatakan hal itu Hatinya merasa tidak enak Meng Sing Hun tidak tahu apakah maksud Luq Siang Chuan adalah untuk memperingatinya Atau pada waktu itu hatinya sedang tidak enak Meng Sing Hun merasa sikap Luq Siang Chuan kepadanya sangat aneh Apalagi tadi, sepertinya dia sudah tahu hubungan antara dia dan Ye X Siang Dan sepertinya dia pun tahu rahasia Meng Sing Hun Luq Siang Chuan tidak memaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan K Sing Hun Mungkin Luq Siang Chuan akan melepaskanku Tapi bagaimana dengan Lu Men Tian begitu pikiran Meng Sing Hun mulai tenang Banyak hal yang bisa dipikirkan Ye X Siang saja tahu Laobo tidak akan bisa mati Tapi mengapa Lu Men Tian tidak tahu hubungan Lu Men Tian dengan Laobo sangat erat Mereka saling mengerti lebih dari siapapun Dia sudah tahu aku tidak sanggup membunuh Laobo Tapi masih menyuruhku melakukannya Air match Meng Sing Hun sudah mengering Telapak tangannya penuh dengan keringat dingin Tiba-tiba Meng Sing Hun mengetahui rencana Lu Men Tian Lu Men Tian lebih jahat dari yang disangkanya Yang paling penting adalah Lu Men Tian bukan menyuruhnya membunuh Laobo Melainkan menjadikan Meng Sing Hun sebagai tangga dan Lu Men Tian menginjak tangga ini untuk sampai ke posisi yang lebih tinggi Meng Sing Hun menghapus sisa air matanya Lalu duduk dan menunggu Dia menunggu Lu Men Tian Dia mengetahui bahwa Lu Men Tian tidak akan membiarkan dia pergi Pasti dia akan datang ke sini untuk mencarinya Lu Men Tian datang lebih awal dari perkiraannya Lu Siang Cuan belum pulang dan di rumah itu tidak ada siapapun Begitu Lu Men Tian membuka pintu Meng Sing Hun sudah mendengar suaranya Langkahnya sangat berat dan pelan Seperti pulang ke rumahnya sendiri dan dia sangat percaya diri Terlihat dia sangat tenang Siapapun tidak akan tahu bahwa dia adalah seorang pengkhianat Siapapun yang mengkhianati Laobo Hatinya tidak akan tenang tapi Lu Men Tian adalah pengecualian Wajahnya selalu tersenyum Seperti menganggap orang lain itu bodoh dan idiot Meng Sing Hun menahan amarahnya dengan dingin Dia bertanya, mau apa kau kesini dengan tersenyum Lu Men Tian balik bertanya Aku kesini hanya melihat apakah kau sudah siap Karena waktunya sudah tiba Aku belum siap Jawab Lu Men Tian mengerutkan dahi dan berkata Mengapa belum siap? Walaupun kau sudah berpengalaman tetap harus ada persiapan Aku belum siap untuk membunuh orang Dengan marah Lu Men Tian berkata Kau tetap harus membunuh dia Meng Sing Hun tertawa dingin dan berkata Bila aku harus membunuh orang yang ku bunuh bukan Laobo Tapi kau, Lu Men Tian sangat terkejut dan bertanya Mengapa aku? Karena aku tidak suka kepalaku diinjak-injak orang Dan aku tidak mau menjadi tanggamu Tangga? Apa maksudmu dengan tangga? Tanya Lu Men Tian Kau menyuruhku kemari bukan untuk membunuh Laobo Karena kau pun tahu aku tidak akan sanggup membunuh Laobo Wajah Lu Men Tian tetap datar Tapi matanya mulai mengecil dan dia berkata Kalau begitu, mengapa kau menyuruhku datang ke sini? Mungkin kau mempunyai rencana membunuh Laobo Dan kau yakin kau akan berhasil Kalau begitu seharusnya kau tidak perlu datang kemari Kau hanya tidak mau bertanggung jawab terhadap pembunuh Karena kau takut ada yang akan membalaskan dendam Laobo Dan kau lebih takut orang lain tidak akan setuju kau menggantikan posisi Laobo Oleh karena itu kau menyuruhku menjadi kambing hitam Dan menanggung nama si pembunuh ini Ucap Lu Men Tian Teruskan ucapanmu mengksinghun Melanjutkan lagi Kau menyuruhku menunggu di lubang bunga krisan Untuk membunuh Laobo Dan kau tahu aku tidak akan memiliki kesempatan untuk Bertarung dan pada waktu itu kau akan menangkapku terlebih dahulu Lalu bagaimana? Tanya Lu Men Tian Sejak awal kau sudah tidak percaya kepadaku Dan Laobo pun tidak percaya bahwa semua rencana ini disusun olehmu Dan kau sudah menangkap seorang pembunuh Tentu saja Laobo akan lebih percaya lagi kepadamu Kemudian bagaimana dan kau menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuh Laobo Apakah aku sanggup membunuh Laobo dengan dingin mengksinghun menjawab Karena kau adalah teman lama dan teman baik Laobo Kau tahu kekurangannya Apalagi kau sudah merencanakan semua ini dengan sempurna Dan Laobo tidak akan siap dengan seranganmu Oleh karena itu kau menganggap akulah yang memiliki kesempatan paling besar membunuh Laobo Kata Lu Men Tian Di dunia hanya ada satu orang yang sanggup membunuh Laobo dan orang itu adalah kau Tiba-tiba Lu Men Tian tertawa Tawanya sangat aneh dan dia berkata Terima kasih Tapi sepertinya kau terlalu tinggi menilaiku Kata mengksinghun Bila kau sudah membunuh Laobo Kau akan menegumumkan bahwa kau sudah menangkap si pembunuh dan dendam Laobo sudah dibalaskan Orang-orang tidak akan curiga dan pada saat itu kau akan menggantikan posisi Laobo Mengksinghun melanjutkan lagi Semua ini adalah rencanamu Kau bukan saja mengkhianati Laobo Kau juga mengkhianatiku Kau mempunyai mulut Kau bisa saja bicara Siapa yang akan percaya kepada kata-kataku Apalagi kau tidak akan memberi kesempatan kepadaku untuk bicara Lu Men Tian menatap mengksinghun Wajahnya tetap datar Setelah lama dia baru bicara Tidak aku sangka Ternyata kau pintar juga Untuk seorang pembunuh seharusnya kau tidak begitu pintar Dengan tersenyum Lu Men Tian membantu Mengksinghun memberikan penjelasan Membunuh adalah pekerjaan yang sangat berbahaya dan suatu hal yang bodoh Membunuh demi orang lain adalah tindakan yang lebih bodoh lagi Bila ada orang yang pintar dia tidak akan mau melakukannya Mengksinghun merasa sedih karena semua kata-kata Lu Men Tian tidak salah Kata-katanya sangat menusuk hatinya Lu Men Tian menikmati kesedihan Mengksinghun dan dari sorot matanya dia terlihat sangat puas Dengan santainya dia berkata Orang yang pintar biasanya ada satu penyakit Mereka sangat takut pada kematian Tanggap Mengksinghun Orang yang takut mati tidak akan mau menjadi seorang pembunuh Kata Lu Men Tian Kau dulu tidak begitu pintar Sekarang kau sudah tahu bahwa hidup ini sangat menyenangkan Hidup lebih baik daripada mati Lu Men Tian tertawa lagi dan berkata Apakah kau tahu orang tadi bernama Ye X yang Mengksinghun mengatukkan mulutnya Lu Men Tian menjelaskan Pasti kau sudah tahu Karena dia adalah teman baikmu Tapi kau membiarkan dia mati di depan matamu Sedikitpun kau tidak memiliki perasaan Semua itu karena apa dengan tersenyum Lu Men Tian menjawab sendiri Karena kau sudah lebih pintar Kau tidak mau mati bersamanya walaupun kau memiliki alasan lain Semua ini hanya membohongi dirimu sendiri Hati Mengksinghun terasa sakit Dia melihat Ye X yang mati di depan matanya Dia selalu menganggap dia mampu bertahan Kematian Ye X yang harus dibalaskan dan demi Ye X yang dia harus bertahan hidup Namun kata-kata Lu Men Tian seperti sebuah jarum Tiba-tiba Mengksinghun merasa semua tindakannya bukan tindakan mulia Dia melakukan semua itu mungkin hanya karena dia takut mati Sekarang dia benar-benar tidak ingin mati Dengan pelan dia berkata, kau tidak salah Sampai sekarang belum ada yang mencurigaiku Tapi aku akan menceritakan kepada orang-orang siapakah sebenarnya Dan kapan waktupun aku bisa mengantarkanmu kepada kematian Dia melihat Mengksinghun Seperti seekor kucing yang mengincar tikus dan sudah menangkapnya Dengan tersenyum Lu Men Tian berkata lagi Kalau kau mau terus bertahan hidup, kau harus mendengar semua Kata-kataku, karena kau sudah tidak mempunyai pilihan lagi Dengan marah Mengksinghun berkata Bila aku membunuh artinya aku juga harus mati Bila kau melakukannya dengan baik, aku akan terus membiarkanmu hidup Aku dapat mencari orang lain yang dapat menggantikan kematianmu Aku akan menghancurkan wajah orang itu dan berkata kepada orang-orang bahwa itu adalah kau Kalau sudah begitu kau dapat pergi ke tempat di mana orang-orang tidak mengenalmu Bila kau tidak mencari-cari masalah denganku Tidak ada orang yang bakal mencari-cari masalah kepadamu Dengan tersenyum dia berkata lagi Aku akan memberikan honor yang tinggi Kau dapat hidup dengan makmur Bila orang dapat hidup makmur, nama baik tidak perlu dipedulikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!